Ya mungkin kan kita nggak tahu juga ya bahwa mungkin sebelum perceraian ini terjadi sudah ada pembicaraan di belakang antara mereka berdua gitu bahwa yang satu, saya selalu bilang kalau orang mau melihat ke depan dengan berhubungan tetap dengan orang yang sama pasti dia harus ada sesuatu yang dijanjikan atau harapannya untuk kemudian ini terjadi perubahan itu besar sekali dan itu yang akan dipegang tapi begitu sesuatu itu tidak ada maka kan nggak pasti apakah akan terjurungus lagi atau tidak dengan karakteristik orang seperti itu yang dia sudah hidup untuk beberapa tahun berbarengan gitu jadi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan bahwa kemungkinan analisanya salah bisa saja mungkin setelah ini beres tidak akan lagi terjadi tetapi kan sekarang dua kali di tempat yang sama kejatoknya juga bikin orang yang tidak yakin gitu karena kalau untuk berubah proses belajar itu perlu kedewasaan loh nggak semua orang dengan usia tertentu akan jadi dewasa tapi dengan cara dia berpikir saya nggak akan jatuh di tempat yang sama saya kalau ada masalah kayak gini saya bisa mengatasinya dengan apa tidak selalu harus kembali ke dalam larkoba dan sebagainya itu juga perlu keahlian dan kemampuan untuk melakukannya nah ini mungkin yang wanita sudah tidak melihat bahwa mungkin terjadi makanya dia nggak yakin gitu berarti bisa dikatakan faktor utama ya juga tidak yakin ini karena kesalahan amat bisa jadi karena orang kalau ngomong kan janji tapi kan yang dia lihat track record selama ini perubahannya ada atau tidak kalau perubahannya tidak ada kemungkinan dia lihat dia analisis tidak ada sementara dia punya anak dan sebagainya takut mungkin akan jadi contoh yang tidak baik jadi pertimbangannya banyak dan bahwa mereka memutuskan untuk bercerai dan sebagainya itu pasti sudah ada pembicaraan di belakang layar dulu nggak unjuk-unjuk langsung yang satu pergi ke pengadilan gitu apalagi kita juga mendengar kabar adanya orang ketiga nih bunda itu menjadi semakin menjadi pertimbangan juga nggak sih? ya bisa ya bisa enggak tapi saya kan nggak tahu apakah itu betul-betul ada apa nggak atau sensasi orang yang mengatakan orang ketiga aja gitu jadi mungkin itu kalau diambil jadi betul-betul ya mungkin aja ada rasa amals banget udah kayak begini terus kemudian perilakunya di tempat lain juga seperti itu lagi gitu bunda tapi di sisi lain Ammar lagi-lagi nggak hadir nih ke persidangan apakah itu bentuk dia untuk mempertahankan penikahannya karena dia kita dengar dari lawyernya dia masih ingin mempertahankan gitu saya nggak tahu ya tapi kalau mempertahankan kan harusnya pada waktu sedang negosiasi sedang apa namanya mencoba untuk kemudian di apa namanya dirubah lagi itu nyataannya bahwa kemungkinan untuk bisa hidup bareng lagi itu harusnya kan ada untuk mengatakannya tapi kalau tidak ada artinya ya sudah terserah lah gitu dan bukankah biasanya kalau di persidangan kalau tidak hadir akan mempercepat proses melalui gitu karena tidak ada lagi bicara untuk apa namanya rujuk atau apa gitu mediasi mediasi udah nggak ada lagi tapi bunda beberapa kali eh kalau secara umum nih bunda kondisi seseorang yang lagi dibugat cerai nih kalau melihat dari sisi amarnya itu seperti apa sih bunda apalagi dia juga kemarin baru terjerat masalah narkobain ya nggak nyaman lah nggak nyaman dan pasti ada rasa malu belum lagi kemudian kalau berpikir dia bukan hidup dengan dirinya sendiri lagi ada anak hijak digital itu kan nggak bisa dibuang satu titik anaknya besar anaknya diledekin di sekolah misalnya kayak gitu anaknya bertanya sama ibunya atau pada orang lain emang bapak saya kayak apa sih gitu lalu kemudian keluar lagi hijak digital gitu jadi ada banyak mungkin perasaan nggak nyaman juga gitu sehingga apa namanya bikin kehidupannya juga tidak membuat dia menjadi punya selera gairah untuk kemudian melakukan sesuatu mungkin untuk pergi ke bersidangan dan sebagainya tapi kalau kita lihat dari sisi anak itu lagi-lagi itu hal yang sangat disayangkan nggak sih pun dari untuk mempertahankan rumah tangannya ya saya kalau di dalam perceraian saya selalu bilang pertanyaannya ini sudah memikirkan anak nggak karena yang paling dirugikan itu anak gitu dan anak itu bukan benda mati yang bisa kemudian 3 hari di sana 4 hari di sini karena itu juga tidak sehat untuk mereka dan misalnya kalau lagi ada di tempat ibunya tiba-tiba dia aku mau main bola sama bapak atau ayah boleh nggak itu terjadi dia pergi ke tempat bapaknya karena kadang-kadang kalau ini saya udah 4 hari di sini saya nggak buat boleh kesana gitu itu kan merugikan anak jadi semua orang tua yang bercerai itu harus wajib untuk bertanya apa yang akan saya lakukan terhadap anak saya ini bagaimana nanti kehidupan bapak kayak gitu itu harus dipikirkan dan juga anak itu nggak pernah minta untuk dilahirkan dari ibu dan bapak ini sehingga itu tanggung jawab dari orang tua untuk membuat hidup anak ini nyaman selamat menikmati